Halo sahabat esotik, kita ketemu lagi. Kali ini kita membahas tanaman bogenfil. Ya, bagaimana membuat tanaman bogenfil rajin berbunga dan rimbun. Oke sahabat esotik, tonton terus ya sampai habis. Don't skip. Sekarang kita akan melihat tanaman bogenfil di kios bunga Tunas Mulya yang ada di Jalan Kawi Cilacap. Yuk. Ini dia lokasinya. Lihat tuh. Tanaman bogenfilnya berbunga rimbun semua. Nah, di sini sahabat esotik bisa membelinya. Tinggal memilih apa yang disukai. Tapi, kalau ingin merawatnya sendiri, bisa juga dan gampang loh. Bagaimana caranya? Yuk ikutin lima tips sebagai berikut. Yang pertama, gunakan media tanam yang tepat. Media tanam untuk tanaman bogenfil ini biasanya adalah campuran humus dan tanah yang tingkat kesuburannya tinggi. Campuran kedua ini penting ya, agar tanaman bogenfil rajin berbunga. Yang kedua, siram bogenfil secukupnya. Jika tanaman ini terlalu sedikit disiram atau terlalu banyak, maka yang terjadi akan terhambatnya proses pertumbuhan pada bunga bogenfil. Oleh sebab itu, siramlah tanaman ini secara rutin dan teratur. Siramlah dua kali dalam sehari, pagi dan sore, dengan jumlah yang cukup ya. Sedangkan pada musim hujan, lebih baik tidak usah disiram. Karena akan kelebihan pasokan air ya. Nah, apabila tanaman bogenfil tidak berbunga juga, maka alangkah baiknya tanaman bogenfil tidak usah disiram selama satu minggu. Setelah itu kita siram seperti semula ya. Dan akan dilihat hasilnya. Tanaman bogenfil akan langsung berbunga. Tapi dilakukan jangan pada musim hujan ya. Tanaman bogenfil ini memang rajin berbunga ya pada musim kemarau. Dan saat musim penghujan, sudah pasti bunga-bunganya akan rontok. Yang ketiga, cukup sinar matahari. Tanaman bogenfil ini sangat membutuhkan sinar matahari yang cukup selama sehari penuh. Agar dapat berbunga. Oleh karena itu, letakkanlah tanaman bogenfil di tempat terbuka. Di outdoors. Agar terkena sinar matahari langsung. Bila tanaman bogenfil diletakkan di tempat yang teduh ataupun di indoors. Dapat dijamin bogenfil tidak akan berbunga. Karena iklimnya terlalu lembab. Yang keempat, pangkas cabang dan ranting secara berkala. Hal ini dilakukan agar dapat membuat cabang dan ranting tumbuh secara subur dan terlihat cantik bersamaan dengan tumbuhnya bunga bogenfil. Nah, pangkas ya. Batang-batang dan rantingnya cabang maksudnya. Nah, yang belum berbunga ya. Kalau sudah berbunga, jangan dulu. Tunggu nanti. Kalau sampai bunganya rontok, baru kita pangkas lagi. Nih, pangkas terus. Oh iya, tanaman bogenfil ini umurnya sudah lebih dari 30 tahun ya. Makanya batangnya sudah terlihat sangat tua. Tapi, bogenfil ini masih rajin berbunga. Yang kelima, beri pupuk secara teratur. Ini saya menggunakan pupuk kandang ya. Kita akan memberikan secukupnya saja ya. Nih, kita pupuk. Cukuplah segini. Selanjutnya kita siram ya. Selanjutnya kita siram ya. Terima kasih.